Intro Sepulang dari Mekah dan mengembangkan aktivitas dakwanya di Sulawesi Selatan K.H.M.T. banyak memberi pengajaran dengan pendekatan tafsir, hadith maupun Al-Quran Kegiatan dakwanya berpusat di Masjid Takwa Kasus beliau itu di dalam bidang tafsir dan hadith Beliau banyak sekali mengajarkan agama ini dari sisi pendekatan tafsir dan hadith Sehingga dalam pengajian-pengajian yang dilakukan oleh beliau Banyak mengajarkan agama melalui pendekatan ilmu hadith dan ilmu tafsir Seperti yang kita kenal, beliau melaksanakan pengajian itu baik di Masjid Takwa Maupun di rumah beliau di Jalan Kuningareng Maupun di Sebeli Dada Mempergunakan kitab antara lain Kitab Sayyuh Muslim Begitu juga kalau kitab-kitab Tasawuf Beliau juga mengajarkan Ihya Uluhuddin Kalangan Imamul Gasali Yang Kedua kitab ini Lama sekali diajarkan Diajarkan oleh murid Kepada murid-muridnya Termasuk pengajian-pengajian kepada Perguruan tingga-perguruan tinggi Waktu itu Dan juga kepada Majlis-majlis Talim KIAI Haji Muhammad Nur Aktif memberi pengajian di Masjid-Masjid di Makassar KIAI Muhammad Nur Juga mendirikan perguruan Islam Mahat Dirasatil Islamiyah Wal Arabiya Atau MDIA Ujung Pandang Kemudian pada tahun 1988 Membuka pesantren Mahan An-Nurfi Ulumil Quran Di Macopa Kabupaten Maros Kita membangun MD ya Dalam pengajaran-pengajarannya KIAI Muhammad Nur Dikenal sebagai guru yang perama Tidak pernah marah Setiap sebelum memulai pelajaran Dia selalu mendoakan murid-muridnya Agar pelajaran yang diberikan mudah diterima Kehidupan waktu beliau masih hidup itu Dia sebagai penutang dalam keluarga Begitupun dalam masyarakat Dan murid-muridnya Dia adalah penutang yang tidak pernah memperlihatkan kemarahan Dia selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan murid-muridnya Beliau itu dalam memberikan pelajaran Selalu dia awali dengan berdoa Agar apa yang dia sampaikan kepada muridnya Dapat diterima dengan baik Begitu dia Dalam mengajar Baik di luar Memberikan ceramah Selalu memberikan doa-doa Terhadap masyarakat Ya kalau pesannya beliau itu Hanya dia Memberikan kepada anaknya Untuk selalu Kepada orang tua Terus Ya kalau ada orang yang mencumohi kita Jangan dibalas Karena Sama halnya kita juga Seperti beliau Kalau orang yang mencumohi kita Kita tetap diam Dan mendoakan mereka Supaya dia menjadi orang yang baik Sosok Yai Haji Muhammad Nurus sangat tawadu Pembawaannya tenang dan menyejukkan Sehingga mampu mengalirkan ilmunya kepada siapa saja Karakter beliau itu Termasuk Ya Pada umumnya Umul lama-ulama seperti itu Bahwa Senang Memberikan petua-petua Kepada siapapun Dia Dia Tegas di dalam hal-hal prinsip Dan Lembah lembut di dalam hal-hal yang Tentang Kemasyarakatan lainnya Ya Dia Bergaul dengan Keluarga dengan anak cucunya semua Dengan Dengan drama Disenangi semua sama anak cucunya Dan dia bergaul seperti Tidak ada jarak Tidak Dalam masalah Mana anak Mana cucu Kalau Dia ada kesantayan